Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, kali ini kita sedikit mereview Bukan mereview ya, penjelasan yang kemarin lah Kebetulan kan kemarin kita udah melihatlah sekilas Memang kalau yang kemarin itu si ADV-nya seri yang ADV ABS Kalau yang ini yang CBS-nya Tapi secara tampilan memang tidak ada terlalu banyak perbedaan Antara yang ABS maupun yang CBS Masih ya ADV 160 pada umumnya Mungkin hanya di bagian panel speedometer Sama perbedaannya disitu yang udah ada ABS-nya belum Gitu aja Oh ya, satu lagi perbedaannya yang paling mencolok itu Dari yang ABS sama yang non-ABS Dari ini nih, body Body-nya kalau yang CBS itu dia glossy Kalau yang ABS, dia itu mat atau doff lah Secara tampilan sih masih sama Setang, posisi setang, terus posisi speedometer Cuman kalau yang speedometer yang di seri ABS itu lebih lebar ya Kalau yang ini yang CBS agak kecil sedikit Memang ada panel yang tidak ada di sini Di seri CBS Secara global sih masih hampir mirip ya Dengan motor ADV 150 sebelumnya Cuman kalau teman-teman perhatikan lebih detail Dari motor ADV 160 ini ada perbedaan yang cukup mencolok Sorry, tadi skip dulu, biasa ada gangguan lewat Kebetulan ini motornya Kang Tony ya Instagramnya di sini Nanti mungkin beliau terakhir masuk Secara keseluruhan sih tampilan masih sama ya Motor dari motor ADV baik yang 150 atau 160 Cuman perbedaannya tuh dari sini agak lebar Dia lebih lebar Terus Yang tadi saya bilang Si warna cat motornya itu Kalau yang ABS dia matte atau doff Kalau yang CBS dia glossy Terus apalagi ya Mungkin dari ini pijakan sini Ini lebih lebar, lebih panjang Jadi lebih enak juga buat riders ADV Atau user ADV-nya untuk perjalanan jauh Posisinya tuh emang enak banget Masih tersanggah dengan baik Enak Sepatu Gede juga masih aman nih Terus Ini nih bagian sini ada perubahan juga Agak jelas sih posisi filter ini sama yang mesin ini Ada perubahan juga Memang ada perbedaan jauh lah dari yang 160 ke 150 ya Untuk tampu belakang masih hampir mirip sih Cuman ya ada perbedaan sih dikit Kenal pot beda Ini lebih keren Menurut saya ini Kalau temen-temen Sebagai calon user atau user dari ADV-sr 60 Untuk kenal pot gak usah diganti lah Ini udah keren banget ini Udah tampil lo udah sporty banget ini Adventure banget lah Terus untuk shockbacker Masih pake Showa Andalan Honda biasa lah Cuman kayaknya ini jauh lebih enak lagi sih Itu sih Gak ada lagi temen-temen Posisi masih-posisi bensinnya disini Terus Apa ya Sama sih pengaturan-pengaturan kayak gini juga Masih sama manual Dan Seperti Masih sama seperti yang seri sebelumnya 150 Posisi kuncian juga masih sama Terus Ya stank mungkin Hampir mirip sama sih Belum ada perubahan yang signifikan sih Dari 150 ke 160 ya Masih hampir sama semua Cuman kayaknya sih Kalau dari segi windshield ini Ini jauh lebih tinggi Dibanding yang sebelumnya Ini kayaknya bisa meng-cover Angin gak terlalu nempel Enggak bukan nempel ya Mengarah ke dada langsung lah ya Ini mal Ada ini ada perlindungan pertama lah Biar gak terlalu Cepet masuk angin Sepion juga berubah Sisanya sih masih sama aja sih Gak ada perubahan yang signifikan Disini masih ada Ya tombol starter Dan lain-lain masih sama Gak sih itu aja temen-temen Oh lampu Mungkin lampu ada perbedaan juga sih Tapi minor Gak terlalu banyak Cuman Yang 160 ini Lebih oke lah Dan ini posisi jog Sekarang ini jauh lebih rendah Dibanding yang sebelumnya Kalau gak salah bedanya berapa cm Iya lupa Ini lebih rendah Memang sih kalau untuk jarak jauh ini Pasti kerasa lah temen-temen Yang biasa jognya empuk Sekarang agak lebih keras Sekarang lebih tipis Mungkin bakal kerasa untuk di jarak jauh Tapi secara keseluruhan sih oke 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 banget ini mah Untuk yang CBS itu harganya berapa ya Saya lupa Bedanya 2 juta ada ya kan 1 juta 1 jutaan Lebih murah dibanding yang ABS Cuman balik lagi sih ke selera Temen-temen Mau misalnya yang beli yang CBS Ataupun yang ABS Posisi riding dan lain-lainnya hampir sama Cuman beda dari sistem pengeremannya aja Gitu aja temen-temen Mau lihat onernya enggak Ini Ini rumahnya Rumah beliau Di dalamnya tuh koleksinya banyak banget Mulai dari yang klasik Sampai yang Wah kekini Ini onernya nih Nanti masuk nih Bentar nih Kang Tony nih Masuk Kang Mangga Kang Mikrofonnya Kang Ini Kang Tony Assalamualaikum Sebagai owner dari ADV 160 ini Beliau ini Sesepuhnya juga di ADV Komunitas ADV ADV Raider Bandung Wah Temen-temen Kalau yang di Bandung Mau join Kabung aja di ADV Raider Bandung Ini gimana Kang Feelingnya selama Ini menggunakan Motor ini Saya pakai ADV yang 150 Pertama itu Kurang lebih Tiga tahunan mungkin ya Tiga tahunan Ada gembar-gembor Masuk ADV 160 Pas kebetulan ada Di dealer Saya langsung ambil Saya langsung ambil nih Wah top Pas diambil Ini ternyata Lebih nyaman Jadi Gak ada perubahan Mesin juga Saya gak rubah Tarikan bagus Tarikannya bagus Terus Dari kaki Juga lebih nyaman Ini waktu pertama ambil Saya langsung tes Langsung ke Dieng Mantap temen-temen Langsung bonseng Indrayannya ke Dieng Jadi Kita berangkat hari Sabtu Minggu Senin langsung servis Pertama Karena sudah tercapai 700 kilo Nah ini Kalau saya lihat Perubahannya ini Dari segi Dari depan ya Ini windshield memang beda Lebih tinggi ya Lebih tinggi Terus ada bolongannya juga Jadi angin itu gak nahan Dia bisa masuk ya Terus speedometer Speedometer juga Ini beda nih Sama yang Kemarin yang 150 Pencetannya ada disini Terus disini Cuma display aja Ini kalau kita lihat tuh Apa ya Nah displaynya juga Berubah ya Berubah ya Tampilannya Terus Apa ya Ini berapa bulan kan Udah berapa bulan berarti motor Ini belum satu bulan Udah seribu temen-temen Iya Belum satu bulan Ini dari remote Beda juga Ini lebih kecil Dari remote lebih kecil Terus Ini tampilan bodi Nanti kita posisikan ya Boleh Depan tuh yang bikin agak gemuk Si pipi tuh Agak gemuk Jadi kalau mungkin Kalau diparkir Sama aja Tapi kalau kita setelah Dekat Si pipi tuh lebih Gemuk Lebih tebal Terus jarak kaki Juga lebih panjang Ini Kemungkinan hampir sama-sama Kayak yang PCX mungkin ya Terus Jok juga lebih panjang Jok lebih panjang Cuman ini agak tipis ya Betul Terus filter udara Itu Modelnya beda Modelnya beda Terus Tarikan Responsifnya Udah lebih Lebih oke gitu lah Ya oke Mesin nih Nah disini nih Ini Hampir sama kayak PCX Ini Sama ini tuh Kalau dilihat sama Yang PCX Percis sama Yang jelas mah Lomposen hampir sama Lomposen ya Gak usah takut Lomposen Dari Pario Sampai Afrika Itu sama Nah Sama Nah ini Teman-teman Keren lah Buat apalagi user ADV Mungkin tau lah Ya jadi kalau Feelingnya Yang punya ADV 160 Itu udah Sip lah Udah Tarikannya oke Kalau mau gabung Komunitasnya tadi apa ADV Rider Bandung Deketin kan Mikrofonnya kan Itu kalau mau Join ADV yang 160 Gabung aja ke ADV Rider Bandung Itu komunitasnya Member udah ada 250an sekian Itu kalau Kopdar aja 60 60 orang Instagramnya ada kan? Ada Oh nanti disini ya Nanti disini Ini gabung aja Lihat teman-teman Masih putih aja Udah 1000 km Vario saya dirumah Itu Sekarang baru 11.000 Baru banget 11.000 Dari 2018 Ini kebetulan om Saya pengen Ngetes Pas 160 Itu seperti apa Jadi Pas kebetulan Ada Turing Ke Dieng Saya yang 150 Itu Nganggur Kita pake Yang ini Ternyata Waduh Ini lebih gesit Lebih enak Lebih nyaman Lebih responsif lah ya Itu Kebetulan Yang 150 Kan Di Indonesia Udah Nggak keluar lagi Ganti sama yang ini Gitu Ya teman-teman Dari Usernya Yang bener-bener User Itu pengalaman Seperti itu Berarti ini motor enak Kalau yang 150 Dulu beli Harus ganti dulu Rubah CVT Mesin kiriannya Harus diganti Loller atau apa Biar dia lari Lebih cepat Kalau ini Ini mah udah gak usah Banyak ubahan lah ya Gak usah Pak ingin tambah Aksesoris aja Yang perlu mah Banyak Turing aja lah Nah itu Nah ini untuk bagasi Berapa liter kan Bagasi Coba kita lihat ya Katanya sih Lebih besar Lebih besar nih Dibanding Yang sebelumnya Wah ini cocok Buat kabur dari rumah juga Kalau sendirian 2-3 hari 4 hari juga cukup Cocok teman-teman Wah ini benar-benar gede Bayi mandi juga Masuk ini Mantap-mantap Berarti lebih gede Mungkin 2 liter lah Lebih gede Posisi mau dikerepanin Nanti kan Itu terakhir Ada highlight Ini udah keren banget lah Ini Eh sorry Ini Masih sama lah ya Cuman sekarang ini Kalau Bensin Ada Buat Jadi gak terlalu ribet lah ya Keren nih Teman-teman wajib nih Punya ADV yang baru nih Dan gabung nih Di komunitasnya itu ADV Raider Bandung Ya itu Ya makin Mantap lagi Turing-turingnya Kalau untuk lampu-lampu depan Masih sama lah ya Hampir sama Hampir sama Mungkin ada perbedaan juga Gak beda jauh lah Itu mas Cuman kelihatan dari pipi aja Pipi lebih gemuk Oh terus ini juga nih Ini agak beda nih Ini agak beda Ini jadi Sama yang lama Ini lebih Lebih panjang Kesini Bawaannya Ini keren pokoknya Saya tuh paling Seneng liat ADV ini tuh Kena opot Udah just banget Udah gak usah dirubah lagi lah Berisik Kasian orang lain Iya betul Ini juga udah enak Udah sporty banget Rem belakang udah Sama lah ya Kayak yang lama juga Yang lama juga Cuman pelknya berapa sih Belakang tuh Masih Depan tuh 14 ya 14 Belakang 13 Itu belang Mana saya gak pelajari Cuman kalau bahannya Memang standartnya Seperti ini Dia dua purpose ya Ini lebih enak Lebih enak Kayaknya lebih tinggi juga Ini posisi ground clear Kiranya juga ini Lebih tinggi dikit nih Lagi USB Ini ada USB nya teman-teman Langsung tinggal colok Di bagian apa ini sebutannya Gampang jadi Perusaha ngecas-ngecas Tinggal isinya aja Iya sih Begitu teman-teman Review dari Bener-bener orang yang Bener-bener user banget Tentang ADV Apalagi beliau ini sesepuhnya Ya tau banget lah Seluk-beluk tentang ADV Kalau saya kan bukan pengguna ADV Jadi masih banyak yang Belum tahunya lah Ini Pokoknya mah nanti follow juga Instagram beliau Tanya-tanya lah Apalah Silahkan Jangan minta uang Jangan minta uang aja ya Apalagi minta jodoh Mencari sendiri Nah segitu aja teman-teman Pokoknya mah Review singkat tentang ADV 160 ini Yang jelas Penjelasan dari beliau itu sangat valid ya Soalnya beliau ini udah langsung Motor datang langsung test ride ke Dieng itu udah cukup Sangat lebih dari cukup Untuk bener-bener merasakan feeling dari motor ADV 160 ini Malau dari handlingnya Apapun itunya udah Slug-blugnya udah ketangkep banget Dengan feeling dari beliau berkendara Pas posisi dari Bandung ke Dieng juga Posisi Udan Jadi Durability-nya udah kerasa banget lah semuanya Pokoknya teman-teman Itu udah enak banget Berarti ini udah Apalagi beliau ini sebenarnya User motor-motor besar juga CRF rally Terus motor-motor yang CC-nya Lebih gitu Moge-moge kayak gitu Dia udah bilang ini enak Berarti udah enak Soalnya dia user motor-motor besar juga Hatam lah istilahnya Oke teman-teman Segitu aja dulu teman-teman Video penjelasannya semoga bermanfaat ya Apalagi bagi calon user ADV 160 Mungkin disini ada gambaran sekilas Meskipun yang sekarang yang saya lebih Jelaskan ini Untuk seri yang CBS Tapi memang tidak Terlalu beda jauh lah dengan Yang ABS juga Oke segitu aja dulu teman-teman Video kali ini Ditunggu video saya berikutnya Semoga sehat selalu Dan selalu diberikan keberkahan Jangan lupa Like, subscribe, and comment Jangan juga share video ini Ke seluruh alam semesta Dan media sosial teman-teman Terima kasih pokoknya yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haiyo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax